Intro Testing swab antigen masal ini salah satunya digelar di Desa Ajung, Kecamatan Ajung Jember, Sabtu Siang. Swab antigen masal ini dalam satu titiknya dengan target 100 orang. Tidak hanya berlaku bagi kalangan lansia, namun juga warga yang banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Warga yang ingin mendapatkan layanan swab antigen tidak perlu mengeluarkan biaya, melainkan cukup menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik atau KTPL untuk pendataan. Dalam kesempatan ini Bupati Jember, Hendisi Swanto hadir dan memantau langsung, memberikan himbawan bagi warga agar tidak menggelar pesta hajatan ataupun yang mengundang orang banyak. Sebab saat ini kasus positif COVID-19 mengalami tren peningkatan tidak hanya di Jember, namun juga di kota lain di Jawa Timur. Jadi sekarang kami akan menunjukkan ini apa, kami tracing, apa namanya, treatment ya. Masuk treatment ini ya, dokter. Testing. Kita masuk testing, ada tiga T yang akan kita lakukan. Kalau tracing ini kan kita akan ke masyarakat yang sudah kena, yang berdampak, itu kita tracing. Sekarang kita testing kita, lebih proaktif. Sekarang kita sedang tahu bahwa di Jawa khususnya semua kabupaten sedang naik semua. Dan ini apalagi sekarang ada varian baru namanya Delta, ini gawat, ini dari India. Suka lompat-lompat, kita suka lari mungkin ya. Jadi kemana-mana dan bahaya sekali. Dan tidak bisa lagi, bukan hanya bersalaman, tapi jarak dua meter, tiga meter itu bisa nular itu. Testing swab antigen masal sendiri bertujuan guna mendeteksi dini dan mencegah sebaran COVID-19 varian Delta dari India, yang kini terus menghantui. Dengan swab antigen yang digelar di sepuluh desa dan kelurahan ini, minimal untuk mengukur resiko tingkat sebaran COVID-19 varian baru yang kini menjadi kekhawatiran semua kalangan.